Yang syuting video aku selama ini Youtuber Santi di Cina patut diacungin jempol Pasalnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun Kini channel Youtubenya tembus 1 juta subscriber lebih Di sisi lain ada sebagian warganet yang tidak mengetahui Siapa kameramen dan editingnya video channel Santi di Cina Simak video berikut ini dan budayakan menonton hingga selesai Agar tidak gagal paham Nama Santi di Cina memang tak asing lagi di hal layak publik Selain dirinya mempromosikan makanan Indonesia di Cina Beliau kerap kali membagikan kisah kesehariannya Baik itu di aplikasi Instagram, TikTok, dan Youtube Melihat video yang diunggah Uni Santi terlihat keren Baik itu pengambilan gambarnya maupun editingnya Warganet pun mulai penasaran siapa di belakang layar channel Santi di Cina Dengan rasa penasarannya warganet pun menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar Yang syuting kamera siapa ya sudah ada yang kerjakan tutur warganet Mendengar pernyataan tersebut Uni Santi pun menjawabnya secara live streaming Bahwa yang syuting video ini Poci Akan tetapi awal mulanya berdiri channel Santi di Cina Yang kameramen sekaligus editingnya Koko Joni Atau suami Uni Santi Berhubung Koko Joni kala itu sakit Jadi dibantulah sama Poci sebagai kameramennya Hal itu pun Uni Santi sampaikan di live terbarunya Yang syuting video aku selama ini Si Poci ya Kalau cerita-cerita kayak gitu teman-teman Pertamanya kami berdua suami istri bekerja Lalu suami aku membuat video Menyedit Jadi dia kan dia punya penyakit juga tuh Jadi dia bilang sama aku Aku kayaknya gak kuat deh logoh Dia bilang kan Gak kuat terus dimana Terus kebetulan adek aku ini kan juga gak kerja gitu Jadinya dia kerjanya itu online teman-teman Malam bisa dikerjain Kalau online itu kan Pagi siang itu boleh gitu Sambil kerja sama aku Dia baca-baca SMS Di lewat online itu juga bisa kan Gitu teman-teman Dengan adanya jawaban tersebut Semoga warganet puas Atas pertanyaannya selama ini Tentang kameramen dan editingnya Channel Santi di Cina